Persebaya Surabaya tanpa Paolo Ficor di Laga Perdana Liga 1. Persebaya mengandalkan Ferdinand dan Wildan untuk mengisi lini depan menggantikan Victor. Persebaya Surabaya dipastikan tidak diperkuat ujung tombak Paolo Victor kala menjalani Laga Perdana Liga 1 2023 per 24 melawan Persi Solo di Stadion Manahan, Sabtu, 1.7 malam WIB. Victor tak masuk ke dalam daftar 22 pemain yang berangkat ke Solo. Karena masih terkendala dengan kondisi fisik, Victor sedang menjalani pemulihan akibat cedera hamstring yang didapat ketika beruji coba dengan Persija Jakarta pada tanggal 18 Juni lalu. Pelati Aji Santoso mengatakan, kondisi fisik Victor sebetulnya sudah membaik, dan sang pemain telah mengikuti latihan bersama tim. Hanya saja, Aji tidak ingin mengambil risiko dengan memainkan Victor di Laga nanti. Absennya Victor membuat Persebaya mengandalkan Ferdinand Sinaga dan Wildan Ramdani. Selama pramusim, Ferdinand sudah melesakakan 3 gol, sedangkan Wildan lebih sering menjadi pemberi umpan, mengingat ia sudah menciptakan 3 asis. Kondisi Victor belum sepenuhnya prima, tetapi tidak begitu parah, sudah tahap pemulihan. Lebih baik tidak saya ikutkan di Laga Perdana besok, jelas Aji dikutip laman resmi klub. Aji menambahkan, Bajul Ijo optimistis bisa membawa pulang poin dari Solo, mengingat Laga Perdana selalu memberikan pengaruh terhadap perjalanan tim dalam menghadapi musim baru. Selain itu, sedikit banyak Aji sudah mengetahui kekuatan terkini persis, hal itu disebabkan Persebaya mencatat kemenangan 4-3 dalam pertandingan uji coba 4 hari lalu di Solo, kami sudah tahu formasi apa yang mereka pakai ketika uji coba kemarin, kami sudah mendapatkan gambaran, kami membawa 22 pemain, dan akan berjuang untuk 3 poin perdana, tegas Aji. Berpotensi terusir dari Stadion GBT karena Piala Dunia U17 2023, Bos Persebaya, sekarang komunikasinya sudah lebih baik. Bos Persebaya, Azrul Anandan, angkat bicara mengenai klub dengan julukan Bajul Ijo itu yang berpotensi terusir dari Stadion Gelora Bumtomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, imbas pelaksanaan Piala Dunia U17 2023. Menyikapi kemungkinan di atas, Azrul Ananda, mengaku sudah menjalin komunikasi ke Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Menurut Azrul Ananda, situasi kini berbeda dibandingkan saat Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Untuk diketahui, Stadion GBT termasuk dalam 6 venue yang diproyeksikan menggelar Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Saya komunikasi DGN Erik Thohir, enaknya sekarang komunikasinya sudah lebih baik dari Piala Dunia U20, ucap Azrul Ananda kepada awak media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, selasa tanggal 27 Juni 2023. Yang penting itu, antisipasi, jangan sampai merugikan klub dan rugikan Piala Dunianya. Dulu klub-klub itu teriak-teriak tapi enggak pernah dipikirin, sambung Azrul Ananda. Dengan demikian, apabila Persebaya harus untuk sementara pindah dari Stadion GBT, Azrul Ananda tidak masalah. Kalau nanti Persebaya tidak bisa main di kandang, itu akan di Minamisir, tutur Azrul Ananda. Bukan hanya Persebaya, ada Persis, Persib, Persija mungkin lebih berat karena di Jakarta, kata Azrul Ananda. Kendati begitu, hingga kini Persebaya belum memikirkan alternatif pengganti Stadion GBT. Pasalnya, FIFA belum memutuskan venue mana yang akan dipakai untuk Piala Dunia U17 2023. Belum soal opsi Stadion pengganti apabila terusir dari GBT, ujar Azrul Ananda. Masih nunggu FIFA, sampai hari ini belum ada keputusan akhir, masih diskusi dengan FIFA tentang kelanjutannya, sambung Azrul Ananda. Selain itu, Piala Dunia U17 2023 akan bentrok dengan pelaksanaan Liga 1-2023-2024. Rencananya, Piala Dunia U17 2023 mulai digelar pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember mendatang, sementara Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 kick-off pada tanggal 1 Juli mendatang. Azrul Ananda percaya bahwa PT Liga Indonesia baru, LIB, dan PSSI pastinya akan memiliki keputusan yang terbaik, itu, Piala Dunia U17, kan mulai November, kata Azrul Ananda, jadi harus diputuskan secepatnya. Karena Liga mulai dan jadwal sudah ada, kalau jauh-jauh hari, kita bisa antisipasi, tutupnya. Sudah direstui Aji Santoso, starting line-up Persebaya di Liga 1-2023 per-24. Pelatih Aji Santoso kabarnya sudah menentukan starting line-up Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 Indonesia tahun 2023 sampai tahun 2024. Hal ini dia sampaikan setelah memenangi pertandingan uji coba melawan Persis Solo dengan skor 4-3 di Stadion Manahan, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2023. Aji Santoso cukup puas dengan permainan yang dijalankan anak didiknya kemarin, dia lega karena kualitas pemain inti dan pelapis hampir sama alias merata. Saya paling tidak sudah mengetahui siapa saja yang menjadi starting line-up, saya melihat pemain-pemain pengganti hampir tak ada bedanya dengan strater, tegas Aji Santoso. Kondisi inilah yang membuat Aji Santoso cukup yakin dengan kedalaman skuadnya di Liga 1-2023-2024, dia optimistis Persebaya Surabaya mampu berbicara banyak. Saya pikir kami sudah siap untuk mengikuti kompetisi musim depan, cetus eks pelatih Arema FC dan persela Lamongan itu di hadapan awak media. Meski mengaku telah menemukan starting line-up untuk Liga 1-2023-2024, Aji Santoso belum membahas secara rincin nama-nama pemainnya yang masuk daftar. Toh susunan pemain yang diturunkan Aji Santoso pada laga melawan Persis Solo kemarin bisa terlihat siapa saja yang berpotensi mengisi starting eleven. Deretan amunisi asing, Bruno Moreira, So Yamamoto, Zee Valente, Song Uiyang, Dusan Stefanovic dan Paulo Victor tampaknya bakal langganan menjadi pemain inti Persebaya. Sedangkan Ferdinand Sinaga bersama M. Iqbal, bakal menjadi supersup, di lini tengah banyak memiliki alternatif, ada M. Alwi Selamat, M. Hidayat, Ripal Wahyudi, dan jangan lupakan pula Tony Firman Shah. Kemudian di lini belakang, Aji Santoso diprediksi menempatkan Kadek Raditya, Yohanes Kandaimu, Reva Adi Utama, dan Salman Al-Farid. Di sisi lain, Aji Santoso mengomentari pertandingan kemarin yang sempat diwarnai beberapa adu fisik cukup keras, meskipun statusnya sebatas uji coba pramusim. Saya cukup menyayangkan terjadinya benturan-benturan keras yang sebenarnya tidak perlu terjadi, hanya uji coba, kalau cedera nanti malah sama-sama rugi, lanjut pelatih asal kepanjen ini. Menyambut kick-off Liga 1 2023 per 24, Persebaya Surabaya bakal bersuapersi Solo lagi pada laga perdana. Tepatnya Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 23, nah meskipun kembali melawan Solo, Persebaya memutuskan pulang ke Surabaya daripada menginap di sana, Manajer Yahya Al-Katiri menjelaskan tim memilih pulang karena untuk memaksimalkan persiapan, kami pulang dulu karena fasilitas lapangan dan sebagainya di Surabaya lebih enak, biar lebih maksimal, jelas Yahya Al-Katiri. Terima kasih telah menonton!